Mogu-mogu Tapi yang ngeri itu, monyetnya itu lho Biasanya pengen ngambil barang orang gitu ngerinya Tapi karena kemarin kita waktu ke Nagano City itu Kita sebet ngobrol sama orang kan Orang-orang situ Terus saya tanya, kita mesti ke ini, Snow Monkey Park Soalnya katanya banyak monyet-monyet mandi gitu Gimana ya sebutannya, monyet apa kera? Tapi beda sih spesiesnya ya Saljunya guys Ini dia guys Monkey Snow Parknya disini Loh, lihat kan, 1,6 km Naik ke atas Ini kondisi terkininya guys Jam 9 lewat 6 menit Tuh, monyet-monyetnya kelihatan gak tuh Tuh, banyak orang asing Mereka mandi Ada kameranya di atas guys Jalan setapak Tapi keren Pemandangannya Gak ada di Tokyo Tapi kalau kepleset aja Bahaya sih Yang penting udah masuk asuransi Oke guys Setelah kita jalan kurang lebih 1 km Kita bakalan ketemu semacam desa disini Nah orang-orang tinggal disini Sepatunya aja Beda tuh Sleep banget Ya setelah kita keluar dari hutan-hutan itu Kita nyampe satu desa sini Banyak banget ini Esnya Keren serius Darius Udah gak jaman Kita main serius-seriusan Kenapa mereka tinggal disini guys Kenapa? Tau ya Keren banget Serius Lihat guys Mereka punya ini Motor Motor jaman dulu ya CB ya Honda CB Tapi mereka pake rantai tuh Wah ada motor Mio nih Honda Kita udah nyampe guys Langsung sini Satu gate lagi Snow Monkey Park Ini biayanya 800 yen Oh guys Tuh rumah-rumah disini Kok mereka bisa tinggal disini ya Ada asap apaan tuh ya Kereta Oke kita udah nyampe sini Di gate-nya Bukan gate-nya sih Buat beli tiket Atencion Atencion Ya guys Kita udah bayar 800 yen Dan Kita udah mau nyampe nih disini Dari Tempat Pembelian tiket Sampai kesini tuh gak jauh Deket banget Ini jurang gini ya Banyak batu-batu tuh Terus disitu Ada petunjuk Kita dilarang Ambil foto Katanya gitu Tapi nanti kita lihat aja Kan kita tahu sendiri Orang Indonesia Semangat Dukung Indonesia Makanya dukung gue Dengan like, subscribe, dan komen Supaya gue bisa bikin Konten-konten yang lebih bagus lagi Here we are Bukeng monyetnya warna merah guys Banyak banget orang asing sih nih Harusnya mereka bakalan mandi disini tuh Di belakang kolom sini Harusnya Tapi karena mereka udah mandi kali ya Ekelah sama air panas guys Air panas ini Gile guys Dia ngapain tuh Oh my god Sensor-sensor Jangan ditiru guys Dilarang ditiru 18 ke atas Kocak sih Ah, he gone Nah, it's like 30 minit Ok guys, kita udah kelar di Snowmungie Park Kita mau pindah lagi Berikutnya adalah Castle Naganojo Tahu dia namanya apa gitu Pokoknya di Nagano Ada satu castle aja yang terkenal Yang dekatin nih Shizuoka Jadi sekarang kita mau pindah Tapi sekarang posisi masih di ini Snow Monkey Park 800 yen Lumayan Buat ngeliat monkey gitu Video ini bakal jadi Tur hari terakhir guys Liburan tahun baruan ini Jadi tetep stay tune Tonton video ini sampai kelar guys Ada orang Vietnam Tonton vlog ini sampai kelar guys Jangan di skip ya Kita bakal pindah lagi kan Suara kereta Gak tau kayaknya ini Air panas itu loh guys Jadi kalau air panas itu kan Tekanannya kenceng banget ya Jadi dia air panasnya natural Alami kayak ini loh Kayak lumpur lapindo ya Semacam gitu kayaknya Tadi pagi guys Jam 9an Kita nyampe sini masih gak ada orang Tapi sekarang orang banyak banget Berarti emang orang ini Apa tempatnya ini terkenal Pertanyaan gue gini guys Dia namanya Snow Monkey Park Terus kalau musim panas Gimana dong? Summer? Monkey Park? Gak tau juga Gak dia ada nama Nama Jepangnya Nama Jepangnya apa gitu tadi Gue denger Orang-orang yang kesini itu Kebanyakan orang luar negeri guys Mereka naik bus kesini Atau charter mobil gitu kan Tadi banyak banget orang Eropa Banyak banget serius Orang Eropa Orang Arab gitu Bukan cuma Asia Tapi Eropa sama Amerika Australia juga Banyak Guys kita udah nyampe di Matsumoto Castle Cuma masalahnya Rame banget Banyak banget orangnya Pake mobil Jadi macet deh Sekarang kita lagi kena macet Nih parkiran nih Pengen masuk parkiran disini nih Tuh Masalahnya Parkiran penuh Jadi mesti nunggu Di pinggir jalan kayak gini Ini bucah nonton film lagi Nunggu giliran Supaya bisa parkir Mobil-mobil Pada nungguin tuh Di belakang tuh Castle nya ada disana guys Ini castle nya nih Kecil sih Tapi imut-imut gimana gitu Liatannya tua banget ini castle nya Apa gak dirawat Gak tau sih Kita liat aja Dalamannya kayak gimana Tapi kalo gak ada waktu Kita gak bisa masuk dalam Kita liat dari luar aja Kalo kita gak ada waktu guys Kita gak bisa masuk dalam Kita liat dari luar aja Sama kita mau langsung lanjut lagi Ke Shizuoka Takut gak keburu kan Udah jam setengah satu Udah kepotong Makan siang lagi ya Tapi kita harus berjuang Udah nanggung Guys kita udah nyampe Di Matsumoto Castle Rame banget Kita udah nunggu di mobil Lebih dari 20 menit Buat dapet parkiran Dan begini dia penampakan Matsumoto Castle Kelihatan tua banget ya Kelihatan tua Hei kiri Samkam Gak nyangka Disini banyak juga Orang asingnya Kayak orang Eropa gitu kan Banyak juga Bukan cuma orang Vietnam Cina Tapi ada orang Eropa juga Gak nyangka loh Berarti Ini lumayan terkenal Matsumoto Castle Tuh guys Kalo mau masuk ke dalam Harus nunggu 30 menit Rame banget orangnya Jadi gak usah deh Kita udah dalamnya guys Di dalamnya biasa Kalo Castle itu Pasti depannya ada taman gitu kan Taman Terus ini Castle nya Orangnya banyak buat disitu Gak tau ada acara Atau apa gitu Ayo kita foto-foto yuk Sama orang Samurai Ayo guys udah kelar di Matsumoto Castle Matsumoto Joe Kita mau pindah lagi ke Shizuoka Mau kemana Shizuoka Makanya tonton terus ini vlognya Jangan di skip ya Kita mau ke suatu tempat yang sangat luar biasa Nanti aja kita lihat Cuman gue yang gak pake jacket disini guys Serius Padahal suhunya 3 derajat loh Enggak 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 keren Gua kedinginan Oh Fuji Oh my god Fuji dude Guys Pas kita udah lewat dari pegunungan Tadi kan kita berangkat dari Nagano ya Lewatin berbagai macam pegunungan Berbukit-bukit Naik turun gudung Akhirnya kita bisa ngeliat ini Gunung Fuji Kita udah masuk di Shizuoka Mungkin dari kamera gak keliatan jelas kali ya mungkin Tapi dari mata telanjang Cakep banget Ini fotonya kayak gini nih Fotonya Lagi fotonya Kita udah pernah climbing ini Udah pernah naik gunung Fuji sama Shaco Yang belum pernah nonton nih videonya dari sini Ada 9 part Banyak banget 9 atau 7 ya Banyak ya Klik aja link disini Keren banget Giga hara We are coming Guys Kita udah nyampe disini Kita udah nyampe di Apa ini Tempat keramat Tempat keramatnya Orang Jepang Enggak Apa namanya ya Tempat yang paling terkenal di Gunung Fuji Apa itu tempat orang bunuh diri Aukigahara Forest Ini sekarang kita lagi Di dalam hutannya guys Aukigahara Sekarang baru jam 3 Udah gelap gini Dan tujuan kita Sebenernya bukan mau nyari Hal-hal yang aneh-aneh ya Kita disini cuman pengen Tau aja Hutan Aukigahara Dan tetap aja Kita bakal nyampe di Batas-batas yang dibolehin doang Kita gak bakal masuk Sampai yang ke dalam Kayak gini nih Ini dilarang masuk guys Gak boleh masuk Ada topi nih Gak tau topi siapa Dalamnya kayak gini guys Dilarang masuk katanya Ada tulisan ini Tsuko Kinshi Dari sini bisa ke Fujisang katanya Sampai ke level 5 16 km katanya Hutannya Ini guys kita disini Yang merah ini Ini semuanya Itu paling dibolehin ya Pas musim panas Kalau sekarang Kita kesininya pas banget Tanggal 2 ya Sekarang tanggal 2 Januari 2020 Jadi banyak salju Jadi kalau ada orang yang mau macem-macem Masuk sini Mereka Bakalan Hilang jalan Kedinginan Terus Meninggal deh Sekarang sih masih Mataharinya tergini Jadi gak terlalu serang juga sih Kalau malem kan Pernah liat channel youtube Orang Indonesia yang main ke Aukigahara juga Dia sempat ngobrol sama orang Jepang Katanya Katanya Orang selain Mau bunuh diri disini Kalau ada orang yang nyasar ke dalam sini juga Mungkin bisa aja dimakan hewan Atau Ada juga yang Orang Apa Pemburu gitu Bakalan dibunuh sama orang gitu Itu Diambil organnya Itu gue pernah nonton di youtube channel Kita gak nyari yang aneh-aneh Gue cuma pengen tau Aukigahara Forest Itu kayak gimana Dan ternyata bentuknya kayak gini Sekarang karena musim dingin Jadi banyak es Terus Ini banyak gunung Banyak Lumut-lumut ya Di sana juga lumut-lumut semua tuh Udah lumayan gelap loh Padahal ini baru jam 3 Nih suasananya Gue sih gak berani Sampai masuk ke dalam-dalam Soalnya kita bawa kain monyar yang aneh-aneh Oi guys Sampai sini dulu ya Ini guys Kita lagi di jalan utamanya Aukigahara Forest Ini kalau kita jalan terus disini guys Kita bisa ke danau Lake Sojiko Tapi 4,9 km Jauh banget Oi guys Itu dia Aukigahara Forest Ya Cuman nyicip aja Nikit aja Sekarang kita Mau lanjut lagi Pulang ke Tokyo Oi guys Sampai sini dulu Kita travel 2019-2020 Dari 2019 Sampai 2020 Kita travel Kita berangkat dari Tokyo Saitama Tochigi Mana lagi tuh Fukushima Mana lagi tuh Miyagi Sendai Mana lagi tuh Yamagata Niigata Nagano Dan sekarang kita di Shizuoka Selamat tahun baru Kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya Oke Mogu Mogu Haku Kita udah masuk dari gerbangan dilarang ini Pengen tau Dalamnya Aukigahara Sekarang jam 14 Banyak banget esnya Oh It's cool Dimana-mana es February Ya all ice Gonna come back here Semuanya jalan setapak Gak ada orang guys Yang kita cuma bisa masuk Beberapa Ratus meter gak masalah lah Lihat di sana You cannot find it in Tokyo Oke dude Leave your jacket here Leave your jacket here Just ya Hahaha 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 Really Really No 2 kalau 1-0 Hahaha 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 Aduh Aduh Jadi guys Tadi di perkiran Gue ketemu satu temen juga Orang Eropa Orang Fransis ya Dia juga pengen masuk Tapi karena dia sendirian Jadi dia nanya Boleh masuk bareng gak gitu Akhirnya kita masuk bareng disini bertiga Kita udah lumayan dalam ini Sekitar 200-300 meter Dari tadi kita parkir mobil Sampai kesini Sejauh ini kita belum Menemukan hal-hal yang aneh Karena iman kita kuat Tujuan kita Bukan buat aneh-aneh Tapi pemandangannya kayak gini guys Ini dia orang Fransis Dan ini big boy Apa itu? Metal? Tidak 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 Ini Ini barusan Saya telah melihat nyaman hari ini Tapi saya tidak melihat nyaman Saya hanya melihatnya Jadi sekarang kita berjumpa di tempat? Tidak, ada di tempat Di tempat? Siapa yang gali itu guys? Tuh kangen ini tadi Tuh Siapa yang gali ya? Serem juga cuy Soalnya itu baru saja di gali Kelihatannya Ada busi-busi gimana gitu Maksudnya kok orang tahu Digali Kalau tidak kelihatan kan tidak mungkin digali juga kan Mungkin kelihatan sedikit gitu Penasaran kan Ini jalan-jalan kayak gini sebenarnya Yang bikin orang nyasar Tidak ingin bunuh diri juga Bakalan hilang jalan disini kan nyasar Suhu disini 2 derajat guys Youtuber sebelumnya kan Beberapa orang Indonesia juga pernah Nge-vlog disini Tapi mereka kesininya Musim panas Terus pas udah musim gugur gitu kan Dingin sih Dan kali ini gue kesininya pas banget Musim dingin Jadi banyak wat salju Udah dingin Gelap Keep out Jangan masuk katanya guys Ada bahasa Korea Bahasa Jepang Bahasa Inggris Dan Bahasa apa? Bahasa Cina Ayo guys kita keluar guys Soalnya Serem Udah jam 4 Takut hilang jalan Syukurlah gak nemu yang aneh-aneh guys Sebenarnya nemu sih Cuman gak usah disebutin juga Masa Gak gini tuh Ngeri Ayo kita balik yuk Ngeri udah gelap Daripada terjadi apa-apa Jadi kenapa-napa kan Ada topi disitu guys Ada topi disitu guys Syukur kita udah nyampe keluar Ya udah aman Kita udah aman Kita udah aman disini Tuh gerbangnya Sebenernya gue udah dari bertahun-tahun Tengah kesini guys Baru hari ini kesampean Soalnya kalau tujuannya cuman kesini Gimana gitu Apalagi sendiri kan Akhirnya hari ini Kesampean juga Kesampean ya Lumayan Berarti gue udah pernah ke Aukigahara Bahkan orang Tadi gue ketemu dari berbagai negara Kelompok Dari Eropa Kalaunya kan Dia dari Perancis Dia juga tau masalah Tempat bunuh diri ini Oh my god Makasih ya Udah nonton vlog ini Jangan lupa Like, Subscribe, dan Comment Bye-bye Sub indo by broth3rmax